Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang InsyaAllah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imratul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Baik akhwati fillah rahimani warahimakunallah Alhamdulillahi ala kulihal Kita syukuri bersama Ya apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini Mesti kita syukuri Dan nasta'inu billah Kita memohon pertolongan kepada Allah Untuk belajar bagaimana Mempersiapkan bulan Ramadhan Yang sebentar lagi InsyaAllah kita akan temui bersama Ya Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Kita semuanya Bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ramadhan tahun ini Dan nanti jika kita berjumpa Dengan Ramadhan Maka Yuk Bismillah Jadikan Ramadhan kita kali ini Menjadi Ramadhan yang terbaik Di dalam kehidupan kita Karena bisa jadi Ini adalah Ramadhan terakhir kita Kita tidak akan pernah tahu Kapan Ramadhan terakhir Yang kita temui di dunia yang sebentar ini Kita tidak akan pernah tahu Bisa jadi Ramadhan ini adalah Ramadhan terakhir kita Dan marilah kita memberikan yang terbaik Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kehidupan kita di akhirat nanti Di antara ibadah Yang akan memberikan syafaat kepada kita Atas izin Allah ya akhwat Adalah ibadah puasa Ya Ibadah puasa ini Di antara ibadah Yang akan memberikan syafaat Kepada orang yang Dia berpuasa di dunia Jadi kalau kita berpuasa Maka yuk Bismillah Jadikan puasa kita Saum kita adalah Menjadi saum yang terbaik Baik Kita akan belajar Pertama kali Tentang Apa itu Definisi dari puasa Yang telah diajarkan Di dalam agama kita ini Karena pengertian puasa Yang diajarkan di dalam agama kita Dengan syariat-syariat sebelumnya Itu ada sedikit perbedaan Nah Sekarang kita belajar lagi Tentang Pengertian puasa Hikmah Kenapa kita diperintahkan Untuk berpuasa Kemudian keutamaan Dari puasa itu sendiri Adab-adabnya Seperti apa Dan bagaimana kita Menyambut Bulan yang mulia ini Baik Di antara yang bisa Kita lakukan Ya akhwat Ketika Menyambut Bulan Ramadhan Yang mulia ini Kita sebagai musimah Di antaranya adalah Kita bergembira Ya di dalam Menyambut Bulan Ramadhan Yang mulia ini Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kita Kesempatan untuk bersama-sama Memperoleh banyak kebaikan Bayangkan saja Para sahabat Radiyallahu anhum jami'an Mereka itu Sebelum kedatangan bulan Ramadhan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadhan Mereka berharap Agar dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bulan Ramadhan Dan mereka menyambutnya dengan Penuh kebahagiaan Masya Allah Sampai Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Apa kata beliau Bagaimana para sahabat tidak bahagia Ketika mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Telah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh berkah Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan Untuk kita berpuasa di dalamnya Kemudian Pintu-pintu langit dibuka Lebar-lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menutup rapat-rapat pintu neraka Coba bayangkan teman-teman Pintu neraka yang biasanya dibuka Di bulan Ramadhan ini Ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga menutup rapat-rapat pintu neraka Allahu akbar Allahu akbar Jadi kita harus benar-benar berjuang Teman-teman bergembira Ketika menyambut bulan Ramadhan ini Dan Yang kedua ya akhwat Yang perlu kita persiapkan adalah Ketika kita menyambut bulan Ramadhan Maka perhatikan hati kita Yuk Kita memasuki bulan Ramadhan Dengan kebeningan hati kita Kita tidak boleh lagi Menaruh dendam kepada sesama hamba Allah Kita kelola hati kita dengan baik Subhanallah ya akhwat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau Mewanti-wanti kita Untuk Memberi Atau untuk Mendapatkan hati yang bersih Kita berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan untuk kita Hati yang bersih Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan kepada kita Hati yang lembut Karena kelembutan hati Kebersihan jiwa Itu adalah modal kita Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Apa yang kita bisa lakukan Setelah kita Membenahi hati kita Yang bisa kita lakukan Dalam mempersiapkan bulan Ramadhan Adalah memaksimalkan waktu Jadi waktu itu Teman-teman Bagi kita semua ini Adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga Besok Allah akan bertanya kepada kita Untuk apa kau habiskan waktumu Ya Dan Tidak ada Kata Kita Menyerah Di dalam Menyambut bulan Ramadhan ini Ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita Maka ayo Bismillah Kita jadikan waktu kita Semaksimal mungkin Disibukkan untuk kebaikan Kita Berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waktu-waktu untuk Kita benar-benar maksimal Dalam beribadah kepada Allah Di Terakhir hari-hari terakhir Bulan Syaban ini Karena Rasulullah s.a.w.t sendiri Beliau Memperbanyak ibadah puasa Di bulan Syaban Beliau Terus Beribadah Sampai berjumpa Dengan bulan Ramadhan Jadi jangan sampai kita Ketika menjumpai bulan Ramadhan Kita tidak Bisa memaksimalkan waktu kita Karena kita belum Membiasakan Memaksimalkan waktu Di dalam bulan Ramadhan Dan Yang keempat Ya akhwat Berbekalah dengan ilmu Dan ini penting banget Ya hari ini Insya Allah Kita akan belajar bersama-sama Tentang Bagaimana Seharusnya Kita menghadapi Bulan Ramadhan Dan ini menjadi bekal utama Di dalam menyambut Bulan Ramadhan Baik Teman-teman Yang saya cintai Karena Allah Yang pertama Yang harus kita Ketahui bersama Adalah Definisi Dari puasa itu sendiri Jadi kita sebagai Muslimah Hendaklah mengetahui Apa itu Puasa Ya Rasulullah S.A.W. Beliau pernah Menjelaskan Kepada Para sahabatnya Bahwa Sejatinya Puasa itu Adalah Ibadah Yang pahalanya Untuk Kita Kembali Untuk kita Dan akan Allah S.W.T. Balas Dari Sesuatu Yang kita Tidak duga Jadi balasan Ibadah Puasa itu Teman-teman Hanya Allah Yang membalas Dan para ulama Mereka Membahasakan Puasa itu Kalau dari Secara Bahasa Ya akhwat Adalah menahan Sesuatu Itu puasa Jadi kalau kita Tidak berbicara Ya Biasanya kita Berbicara Kemudian kita Tidak berbicara Maka kita Dinamakan Dengan Berpuasa Itu secara Bahasa Baik teman-teman Yang saya cintaikan Allah Ibadah puasa Secara syari Atau secara Istilahan Adalah Menahan diri Dari segala Yang membatalkan Puasa Nanti kita akan Belajar Apa sih yang Membatalkan puasa Nah ini penting Banget nih Nah dimulai Dari terbit fajar Sampai Matahari terbenam Dimulai dari terbit fajar Berarti Masuknya Waktu Salat subuh Ketika Adan subuh Berkumandang Dimulailah Seseorang Berpuasa Sampai kapan Sampai matahari Tenggelam Sampai Matahari Terbenam Dengan syarat Adanya niat Untuk Beribadah puasa Itu sendiri Jadi kalau misalnya Ada orang Menahan Makan dan minum Dari pagi Sampai matahari Tenggelam Tanpa Ada niat Maka itu Tidak dinamakan Dengan Berpuasa Baik Kemudian Hikmahnya Yang pertama Kenapa kita itu Diperintahkan Untuk berpuasa Ternyata Ada banyak Sekali Hikmah Di dalamnya Ketika orang Ia menjalankan Ibadah puasa Maka Sebenarnya Allah Sedang melatih Hamba ini Untuk Menjadi Orang-orang Yang amanah Ya Bisa dibayangkan Seorang Yang sedang Berpuasa Itu Ibu-ibu Kalau Ia tidak Merasa Diawasi Maka bisa Saja Berbuka Ya di Siang hari Ketika Keadaan Di luar Sana Sedang Panas Cuacanya Sedang Panas Maka Dia bisa Masuk Kedalam Rumah Minum Satu Gelas Air Kan Tidak Ada Yang Lihat Tapi Karena Ia Merasa Diawasi Al Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ia tahu Bahwa Ia sedang Berpuasa Maka Ia pun Menahan Untuk Tidak Meminum Dan Tidak Makan Ya Masya Allah Dan Ini Merupakan Hikmah Dari Ibadah Puasa Itu Sendiri Agar Kita Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Bertakwa Merasa Diawasi Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Berfirman Di dalam Surah Al-Baqarah Kata Allah 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 berfirman Hay orang-orang Yang beriman Kitab Yang dipanggil Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Atas Orang-orang Yang Terdahulu Agar Kita Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagai Hambanya Yang Bertakwa Jadi Yang Kedua Teman-teman Hikmat Dari Ibadah Puasa Itu Sendiri Agar Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadikan Kita Orang-orang Yang Bertakwa Kalau Sudah Kita Menjadi Hamba Allah Yang Bertakwa Maka Tidak Ada Balasan Yang Lebih Besar Kecuali Allah Memasukkan Kita Semuanya Kedalam Syurkanya Baik Kemudian Diantara Hikmah Dari Ibadah Puasa Itu Sendiri Adalah Melatih Kita Untuk Disiplin Nah Nah Ini Hikmah Yang Kadang Kita Tidak Menyadarin Coba Orang Yang Berpuasa Itu Yang Biasanya Tidak Pernah Bangun Sebelum Subuh Akhirnya Ia Berjuang Meminta Kepada Allah Azza Wajal Untuk Dibangunkan Sebelum Subuh Yang Biasanya Kalau Waktu Maghrib Tidak Disiplin Atau Belum Disiplin Untuk Duduk Berdoa Kepada Allah Yang Sebelum Menjelang Buka Puasa Akhirnya Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia Mulai Terbiasa Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Biasanya Kalau Diluar Bulan Ramadhan Belum Membiasakan Untuk Berkiam Lain Di Bulan Ramadhan Ini Allah Azza Wajal Mengajarkan Kita Atau Biasanya Dinamakan Dengan Salat Tarawih Jadi Salat Tarawih Adalah Salat Malam Atau Qiyam Lain Yang Dilakukan Pada Bulan Ramadhan Dan Ini Menjadikan Kita Menjadi Hamba Allah Yang Disiplin Disiplin Tahu Mengatur Waktu Kapan Waktunya Berbuka Kapan Waktunya Salat Kapan Waktunya Untuk Sahur Dan Kapan Waktunya Untuk Membaca Al-Quran Yang Keempat Diantara Hikmah Puasa Itu Sendiri Adalah Kita Diminta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Menolong Kita Dari Rayuan Rayuan Syaitan Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Pernah Besabda Apa Kata Beliau Asaw Mujunnah Puasa Itu Adalah Perisai Puasa Itu Adalah Tameng Tameng Dari Apa Dari Godaan Godaan Syaitan Jadi Kalau Kita Di Luar Bulan Ramadhan Kadang Kita Gampang Tergoda Oleh Syaitan Tapi Spesial Di Bulan Ramadhan Allah Jadikan Syaitan Dibelenggu Syaitan Dibelenggu Dan Kita Diringankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bisa Melakukan Berbagai macam Amal Salih Ya Masya Allah Dan Hikmah Diantara Hikmah Berpuasa Ramadhan Teman-teman Adalah Menjadikan Tubuh Menjadi Lebih Sehat Ya Bagaimana Tidak Sehat Kalau Biasanya Teman-teman Makan Dalam Sehari Itu Tiga Kali Ya Makan Dengan Makan Porsi Yang Cukup Banyak Kita Ketika Berpuasa Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Makan Secukupnya Makan Secukupnya Makan Ketika Perut Kita Sudah Dalam Keadaan Lapar Dan Berhenti Sebelum Kenyang Ini Adalah Pola Makan Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Dan Kita Bisa Membiasakannya Di Bulan Ramadhan Sahur Secukupnya Buka Puasa Secukupnya Dan Allah Tidak Menyukai Sesuatu Yang Berlebihan Jadi Kalau Ada Teman-teman Pengen Pola Hidupnya Dirubah Pola Makannya Dirubah Yuk Bismillah Benar-benar Kita Jadikan Ramadhan Ini Menjadi Momen Yang Memang Kita Mulai Berubah Kalau Kemarin Ketika Berbuka Puasa 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 Yang Kemarin Kita Makan Ketika Berbuka Makan Asal Sembarang Makanan Masuk Kedalam Tubuh Kita Gorengan Masuk Kolak Masuk Es Cendol Masuk Yang Enak Masuk Sekarang Mulai Yang Pertama Kali Masuk Kedalam Mulut Kita Adalah Kurma Karena Kita Cinta Dengan Nabi Kita Muhammad Sahur Juga Kita Atur Pola Makan Kita Insyaallah Ya Akhwat Bukan Hanya Kita Mendapatkan Ketenangan Jiwa Bukan Hanya Kita Mendapatkan Kebeningan Hati Kita Mendapatkan Bonus Badan Kita Menjadi Sehat Jadi Imam Ibnul Qayyim Beliau Pernah Menjelaskan Di Antara Yang Bisa Menjadikan Hati Manusia Sehat Adalah Sedikit Makan Sebaliknya Memperbanyak Makan Itu Adalah Asbab Atau Sebab Allah Azza Wa Jalla Menjadikan Hati Seseorang Itu Mati Jadi Masya Allah Itu Hikmahnya Kemudian Yang Selanjutnya Di antara Hikmah puasa Di antaranya Adalah Kita Benar-benar Menghargai Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekecil Apapun Kenapa Karena Terkadang Sebuah Nikmat Itu Bisa Kita Rasakan Benar-benar Ketika Nikmat Tersebut Diambil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tahu Besok Ketika Ramadhan Ada Banyak Nikmat Yang Allah Uji Dengan Kita Untuk Tidak Berjumpa Terlebih Dahulu Benar-benar Kita Jaga Benar-benar Kita Atur Dan Nanti Akan Ada Suatu Masa Dimana Kita Akhirnya Benar-benar Bersyukur Misalnya Contoh Teman-teman Dari pagi Hari Haus Pengen Minum Tapi Teman-teman Tahan Untuk Tidak Minum Karena Sedang Berpuasa Giliran Berbuka Puasa Sudah Tiba Waktu Maghrib Maka Teman-teman Masukkan Air Putih Kekrongkongan Nikmat Atau Tidak Pasti Nikmat Beda Ketika Nikmat Itu Sering Kita Jumpai Jadi Ini Diantara Hikmah Subhanallah Diantara Hikmah Adalah Kita Bisa Merasakan Lezatnya Air Putih Masuk Kekrongkongan Kita Allahuakbar Dan Sesuatu Itu Ketika Kita Merasakan Kebahagiaan Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Maka Sebenarnya Allah Akan Menambahkan Nikmat Yang Lain Kepada Kita Semuanya Baik Terakhir Diantara Hikmah Puasa Adalah Membiasakan Diri Ini Untuk Senantiasa Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diantara Zikir Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Banyak Membaca Al-Quran Dan Bulan Ramadhan Ini Adalah Syahrul Quran Bulannya Al-Quran Banyak Para Ulama Yang Mereka Membiasakan Ketika Sudah Masuk Waktu Bulan Ramadhan Mereka Diantaranya Imam Malik Bin Anas Sufyan As-Sawri Imam Syafi'i Mereka Biasa Ketika Jumpa Dengan Bulan Ramadhan Mereka Meliburkan Majis-majis Ilmunya Dan Mereka Mulai Fokus Dengan Al-Quran Sampai Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Beliau Masya'Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Bulan Ramadhan Untuk Dua Kali Hataman Berarti 60 Juz Imam Syafi'i Baca Al-Quran Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Tidaklah Mungkin Imam Syafi'i Bisa Membaca Al-Quran 60 Juz Kecuali Pertolongan Dari Allah Maka Dari Itu Saya Ajak Diri Saya Dan Ini Nasihat Untuk Diri Saya Terlebih Dahulu Kemudian Teman-teman Yang Saya Cintai Saya Ajak Bismillah Untuk Membaca Al-Quran Mari Kita Minta Tolong Kepada Allah Kalaulah Kaki Ini Masih Berat Untuk Diajak Berkiam Untuk Diajak Salat Tarawih Yuk Minta Tolong Sama Allah Tidak Ada Yang Bisa Menjadikan Ibadah Kita Lebih Baik Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sering-sering Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertolongan Dan Banyak-banyak Berdoa Ya Apa Doanya Doanya Allahumma A'inni Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik InsyaAllah Yaitu Doa Agar Kita Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kesibukan Untuk Senantiasa Menjadi Hamba Allah Yang Lebih Baik Lagi Baik Kemudian Akhwatifilah Saudariku Para Muslimah Dimanapun Anda Berada Setelah Kita Mengetahui Apa Itu Definisi Puasa Setelah Kita Mengetahui Apa Itu Hikmah Puasa Maka Yang Selanjutnya Mari Kita Ketahui Apa Keutamaan Dari Puasa Itu Sendiri Karena Ya Akhwat Kita Sebagai Hamba Allah Kita Kadang Lebih Semangat Ketika Mengetahui Keutamaan Dari Sesuatu Dalam Menjalankannya Kita Lebih Semangat Daripada Kita Tidak Mengetahuinya Sama Sekali Maka Para Ulama Juga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjelaskan Di Berbagai Hadis Hadis Sahihnya Tentang Keutamaan Dari Puasa Itu Sendiri Masya Allah Diantara Keutamanya Ya Akhwat Orang Yang Berpuasa Yang Biasa Berpuasa Maka Besok Disediakan Baik Itu Puasa Ramadhan Ataupun Puasa Puasa Sunnah Lainnya Maka Besok Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kesempatan Untuk Bisa Memasuki Surganya Allah Dari Pintu Yang Bernama Arrayyan Ya Surga Yang Mana Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Khusus Spesial Bagi Orang Orang Yang Gemar Berpuasa Apa Kata Rasulullah Sallam Beliau Bersabda Inna Fil Jannati Baban Yuqalul Lahu Rayyan Sesungguhnya Di Surga Itu Terdapat Satu Pintu Yang Allah Beri Nama Dengan Arrayyan Semoga Kita Termasuk Di Dalamnya Pintu Arrayyan Itu Akan Dimasuki Oleh Orang Orang Yang Berpuasa Ketika Di Dunia Pada Hari Kiamat Ketika Allah Memasukkan Hamba Hambanya Kedalam Surganya Maka Allah Masukkan Orang Orang Yang Biasa Berpuasa Di Dunia Melalui Pintu Yang Bernama Arrayyan Sampai Rasulullah Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Memasuki Pintu Ini Kecuali Memang Mereka Yang Gemar Berpuasa Maka Pintu Ini Akan Berkata Dimana Orang Yang Dulu Rajin Berpuasa Ini Di Antara Keutamanya Kita Pengen Semuanya Cita-cita Tertinggi Kita Memasuki Syurganya Allah Teman Teman Yang Kemarin Ikut Daurah Muslimah Di Hotel Namirah Surabaya Kemarin Kita Sudah Belajar Tentang Cita-cita Tertinggi Kita Mimpi Kita Semuanya Kita Pengen Memasuki Syurganya Allah Maka Bagaimana Caranya Yuk Kita Ambil Kita Ambil Kesempatan Untuk Menanam Berbagai Macam Amal Salih Di Antaranya Adalah Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dan Teman-teman Seorang Wanita Itu Seorang Muslimah Ketika Dia Menjaga Puasa Ramadhan Ketika Ia Mentaati Suaminya Ketika Ia Menjaga Dirinya Ketika Ia Tidak Pernah Meninggalkan Salat Lima Waktunya Maka Semua Pintu Syurga Dibukakan Untuknya Dan Allah Mempersilahkan Para Wanita Wanita Muslimah Ini Untuk Bisa Memasuki Dari Pintu Syurga Manapun Yang Dia Kehendaki Rasulullah Bersabda Apa Kata Beliau Kata Beliau Ida Salat Ida Salat Apa Pertamanya Sebentar Ida Salat Maratu Khamsaha Wasamat Syahraha Wah Hafidhat Farjaha Wata'at Zawjaha Waqilah Laha Udghulil Jannati Min Ayy Abu Bil Jannati Syaiti Kata Rasulullah Sallallam Siapapun Dari Seorang Muslimah Seorang Perempuan Yang Dia Menjaga Solat Lima Waktunya Berpuasa Di Bulan Ramadhan Menjaga Dirinya Tidak Sembarangan Dia Menjadi Wanita Yang Bisa Memberikan Kehormatannya Untuk Laki-laki Yang Bukan Mahramnya Dia Jaga Benar-benar Kemudian Yang Keempat Adalah Mentaati Suaminya Maka Besok Allah Akan Mempersilahkan Kepada Wanita Wanita Muslimah Ini Untuk Bisa Memasuki Pintu Syurga Dari Pintu Manapun Yang Dia Kendaki Semoga Allah Jadikan Kita Semuanya Bagian Dari Orang-orang Yang Allah Mudahkan Untuk Bisa Memasuki Pintu Syurga Manapun Yang Dikendaki Amin Baik Di antara Keutamaannya Juga Keutamaan Ibadah Puasa Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menjauhkan Bagi Siapapun Dari Seorang Hambak Yang Berpuasa Sehari Di Jalan Allah Dijauhkan Dari Apa Dari Neraka Sejauh 70 Tahun Coba Lihat Puasanya Sehari Ya Teman-teman Dijauhkan Dari Neraka Allah Sebanyak Atau Sejauh 70 Tahun Rasulullah Bersabda Siapapun Yang Berpuasa Dijalan Allah Satu Hari Saja Maka Allah Akan Jauhkan Baginya 70 Tahun Jauhkan Dari Apa Dari Nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Diantara Kutamaan Puasa Ya Akhwat Ibadah Puasa Itu Adalah Ibadah Yang Allah Azzawajalla Akan Membalasnya Tanpa Batas Bahkan Bau mulut Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Harum Dihadapan Allah Daripada Minyak Kasturi Allahu Akbar Dan Ini Merupakan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Pernah Menjelaskan Ada Kegembiraan Yang Didapatkan Oleh Orang-orang Yang Berpuasa Apa Kegembiraan Yang Didapatkan Gembira Saat Berbuka Puasa Dan Gembira Saat Bertemu Dengan Robnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengatakan Lissa Ini Farhatan Bagi Orang Yang Berpuasa Ada Dua Kegembiraan Yang Pertama Adalah Farhatun Inda Fitrihi Dia Gembira Ketika Allah Azzawajalla Memberikan Kesempatan Untuk Berbuka Ya Betul Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Orang Kalau Sudah Rindu Dengan Sesuatu Maka Ketika Allah Beri Itu Itu Akan Menjadi Spesial Di Hadapannya Yang Kedua Adalah Kegembiraan Inda Liqai Rabbihi Wa Farhatun Inda Liqai Rabbihi Kegembiraan Ketika Orang Orang Yang Berpuasa Ini Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Hamba Hambanya Yang Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Mengaruniakan Kita Syurga Dan Di Dalam Syurga Itu Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kesempatan Kita Untuk Melihat Wajahnya Allah Subhanahu Wata'ala Allahumma Inna Nasaluk Nasaluka Lazzatan Nazari Ila Wajhikal Karim Allahumma Inna Nasaluk Ya Allah Kami Memohon Apa Yang Kita Pintak Kepada Allah Nasaluk Lazzatan Nazari Ila Wajhik Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Melihat Wajahnya Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Menjadikan Kita Semuanya Orang-orang Yang Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Melihat Wajah Allah Subhanahu Wata'ala Baik Akhwati Fila Rahimani Warahimakun Allah Setelah Kita Mengetahui Apa Itu Kautaman Dari Ibadah Puasa Itu Sendiri Dan Ini Menjadi Motivasi Bagi Kita Untuk Melaksanakan Puasa Di Bulan Ramadhan Maka Yang Perlu Kita Ketahui Di sini Ini adalah Sesuatu Yang memang Ingin saya Jelaskan Bahwa Sebenarnya Di dalam Islam Itu Diajarkan Bahwa Tidak Diperbolehkannya Untuk Kita Berpuasa Sehari Sebelum Bulan Ramadhan Berarti Tanggal 29 Atau 30 Syakban 29 Syakban Itu Sudah Tidak Lagi Kita Berpuasa Atau 30 Syakban Ya Karena Itu Dinamakan Dengan Ayya Musyak Dinamakan Dengan Kalau para Ulama Menyebutnya Adalah Hari Yang Masih Diragukan Nah Hanya Akhir Syakban Saja Yang Tidak Diperbolehkan Tapi Setengah Dari Bulan Syakban Itu Masih Boleh Kemarin Ada Yang bertanya Kepada Saya Ustazah Saya Pernah Mendengar Seorang Ustazah Ya Ustazah Kibar Ustazah Yang Biasa Memberikan Tausia Beliau Mengatakan Katanya Tidak Diperbolehkan Untuk Berpuasa Ketika Sudah Berjumpa Dengan Nisfu Syakban Padahal Ya Akhwat Kalau Memang Ada Seorang Hamba Allah Yang Membiasakan Puasa Senin Kamis Misalnya Kemudian Ia Ingin Berpuasa Setelah 15 Syakban Maka Diperbolehkan Yang Tidak Diperbolehkan Itu Kapan Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Tanggal 30 Syakban Karena Kita Tidak Tau Apakah Masuk Bulan Ramadhan Atau Masih Masuk Bulan Syakban Jadi Para Ulama Mengatakan Bahwa Hari Ini Adalah Tidak Berpuasa Baik Rasulullah Sallallahu Pernah Melarang Juga Apa Kata Rasulullah Janganlah Kalian Mendahuli Puasa Ramadhan Dengan Berpuasa Sunnah Satu Hari Atau Dua Hari Sebelumnya Ini Tidak Diperbolehkan Kenapa Karena Khawatir Sudah Masuk Bulan Ramadhan Jadi Sekali Lagi Kalau Kita Hari Ini Misalnya Hari Ini Hari Ahad Besok Mau Berpuasa Dan Memang Teman Teman Masih Biasa Puasa Sedan Kamis Maka Boleh Yang Kedua Yang Mesti Kita Ketahui Bersama Bahwa Amal Salih Akan Menjadi Ibadah Sebuah Kebiasaan Akan Menjadi Ibadah Dihadapan Allah Kalau Disertai Niat Maka Untuk Puasa Ramadhan Ini Dia Harus Niat Terlebih Dahulu Dari Malam Hari Dan Ini Termasuk Dari Rukun Jadi Teman Teman Di Antara Rukun Ibadah Puasa Itu Adalah Berniat Niatnya Kapan Niatnya Sebelum Waktu Subuh Masuk Ya Berarti Kalau Bisa Dari Malam Itu Teman Teman Sudah Niat Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Pernah Menyebutkan Apa Kata Beliau Beliau Bersabda Siapa Yang Tidak Berniat Puasa Sebelum Terbit Pajar Maka Tidak Ada Puasa Baginya Jadi Harus Ada Niat Ya Kapan Niatnya Niatnya Dari Malam Hari Jangan Sampai Setelah Subuh Baru Kita Niat Maka Itu Tidak Dihitung Puasa Ramadan Karena Memang Niatnya Itu Bukan Di Siang Hari Kalau Di Siang Hari Berarti Puasa Sunnah Ya Kalau Misalnya Sekarang Kita Di Bulan Syaban Ini Kita Dari Pagi Tidak Makan Terus Kita Pas Bertepatan Dengan Hari Senin Di Waktu Pukul 10 Kita Berkata Saya Mau Puasa Saja Itu Boleh Tapi Untuk Puasa Ramadan Spesial Adalah Dimulai Berniat Dari Malam Hari Kecuali Memang Benar-benar Terlupa Memang Benar-benar Terlupa Itu Sebagian Ulama Masih Memperbolehkan Karena Memang Lupa Benar-benar Lupa Jadi Jaga Niat Kalau Allah Ingatkan Kita Untuk Niat Niat Karena Niat Itu Merupakan Rukun Dari Rukun Puasa Baik Dan Di antara Rukun Puasa Adalah Menahan Diri Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Nanti Kita Akan Belajar Apa Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Ini Nanti Kita Akan Belajar Bersama Dan Kalau Kita Tahu Bahwa Di antara Yang Membatalkan Puasa Itu Adalah ABCD Maka Hendaklah Kita Tidak Mendekati Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Itu Karena Kalau Kita Tetap Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Berarti Kita Kita Apa Kita Batal Puasanya Dan Puasa Ini Wajib Hukumnya Bagi Orang Islam Yang Sudah Balik Berarti Ada Orang-orang Yang Memang Boleh Tidak Berpuasa Jadi Di antara Syarat Ibadah Puasa Itu Adalah Muslim Dan Muslimah Orang Islam Non Muslim Tidak Wajib Baginya Untuk Berpuasa Yang Kedua Adalah Balik Balik Itu Berarti Anak-anak Kecil Yang Belum Balik Tidak Diwajibkan Baginya Untuk Berpuasa Kemudian Yang Ketiga Yahwad Di antara Syarat Wajib Puasa Adalah Berakal Jadi Mohon Mohon Orang 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 Yang Tidak Wajib Baginya Untuk Berpuasa Dan Nikmat Akal Ini Adalah Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Di antara Kita Yang Tidak Menyadari Nikmat Akal Yang Sehat Padahal Banyak Di luar Sana Orang-orang Yang Sudah Tidak Diberikan Nikmat Akal Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bersyukurlah Atas Nikmat Akal Yang Allah Berikan Ya Berarti Kalau Kita Berakal Kita Sehat Badannya Sehat Akalnya Maka Wajib Bagi Kita Untuk Berpuasa Dan Di antara Syarat Dari Ibadah Puasa Adalah Suci Dari Haid Dan Nipas Bagi Kita Sebagai Wanita Muslimah Baik Nah Teman-teman Yang Saya Cintai Siapa Di antara Orang-orang Yang Dia Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Di antaranya Adalah Wanita Wanita Muslimah Yang Mendapatkan Tamu Bulanan Mendapatkan Haid Dan Nipas Itu Boleh Tidak Berpuasa Dan Tolong Diperhatikan Teman-teman Yang Saya Cintai Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Berpuasa Dari Pagi Contoh Kemudian Lima Menit Sebelum Azan Teman-teman Sudah Ada Rasa-rasa Kayaknya Ada yang Keluar Mohon maaf Di celana Dalam Saya Kayaknya Ada yang Keluar Sesuatu Dan Itu Pas Teman-teman Hitung Itu Hari-hari Haid Maka Teman-teman Wajib Hukumnya Untuk Melihat Apakah Memang Itu Haid Atau Bukan Kalau Memang Haid Berarti Terimalah Dengan Baik Jangan 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 Untuk Menolak Menolak Tidak Tidak Kita Terima Dan Kita Bersyukur Kepada Allah Bahwa Hari Itu Telah Diberikan Kesempatan Dari Pagi Sampai Sore Untuk Berpuasa Dan Ini Dihitung Pahala Oleh Allah Tapi Tidak Dihitung Puasa Pahalanya Sudah Dicatat Tapi Tidak Dihitung Puasa Berarti Kita Nanti Kodok Jadi Kalau Teman Teman Misalnya Hari Kedua Pas Dapat Haid Berarti Teman Teman Ngitungnya Kodoknya Nanti Bukan Hari Ketiga Tapi Dari Hari Kedua Sudah Dihitung Kodok Dan Bagi Teman Teman Yang Mendapatkan Haid Di Bulan Ramadhan Tolong Ditulis Baik Baik Berapa Hari Teman Teman Haid Di Bulan Ramadhan Nifas Di Bulan Ramadhan Dan Nanti Dikodok Ketika Teman Teman Sudah Tidak Lagi Haid Di Luar Bulan Ramadhan Ya Itu Penting Banget Teman Teman Kalau Ada Yang Tanya Bagaimana Kalau Orang Istihadah Wajib Baginya Berpuasa Maka Dari Itu Sebagai Seorang Musimah Harusnya Tahu Yang Keluar Itu Darah Haid Atau Darah Berpuasa Di Bulan Ramadhan Baik Kemudian Yang Kedua Ya Kuat Orang Yang Boleh Tidak Berpuasa Adalah Wanita Wanita Yang Sudah Tidak Lagi Kuat Untuk Berpuasa Misalnya Ada Para Lansia Yang Memang Kadang Kondisinya Lemah Itu Tidak Puasa Orang Yang Memang Tidak Mampu Untuk Berpuasa Karena Memang Fisiknya Lemah Maka Tidak Diminta Untuk Membayar Kodok Tapi Cukup Untuk Membayar Fidyah Ya Fidyahnya Seperti Apa Fidyahnya Adalah Memberikan Makanan Kepada Satu Orang Miskin Di Setiap Satu Hari Yang Ia Tinggalkan Tidak Berpuasa Di Dalamnya Jadi Misalnya Ada Nenek Nenek Ya Usianya Misalnya Sudah 100 Tahun Lebih Kondisinya Memang Lemah Maka Ketika Datang Bulan Ramadhan Memang Benar-benar Nggak Kuat Jangan Dipaksa Oleh Anaknya Untuk Berpuasa Ya Kenapa Karena Memang Sudah Enggak Kuat Fisiknya Sudah Enggak Kuat Apa Yang Mesti Dilakukan Oleh Anak Cucinya Bayarkan Fidyah 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 Berarti Ramadhan Ramadhan 30 Hari Caranya Ada Dua Teman-teman Yang Pertama Setiap Hari Boleh Memanggil Fakir Miskin Satu Hari Dikasih Makan Orang Miskin Itu Complete Ya Bukan Hanya Nasinya Aja Tapi Satu Paket Lauknya Juga Atau Teman-teman Kumpulkan Satu Hari Itu 30 Orang Itu Boleh Anas Bin Malik Juga Begitu Jadi Satu Hari 30 Orang Kumpul Di Rumah Teman-teman Dijamu Fakir Miskin Diberikan Makan 30 Orang Dan Itu Cukup Untuk Membayar Fidyah Nenek Kita Misalnya Yang Kala Itu Tidak Berpuasa Karena Memang Lemah Fisiknya Ya Baik Yang Ketiga Teman-teman Di Antara Yang Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Adalah Orang Yang Sakit Jadi Orang Yang Sakit Ya Ini Apa kata Allah A'udzubillahimina Syaitanirajim Waman Kana Maridon Aw Ala Safarin Fa Iddatum Min Ayyamin Ukhar Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usr Kata Allah Barang Siapa Yang Sakit Barang Siapa Yang Sedang Dalam Perjalanan Maka Boleh Baginya Untuk Berbuka Puasa Tapi Nanti Di hari Lain Dia Wajib Untuk Mengkodoknya Dan Allah Menghendaki Kemudahan Serta Allah Tidak Menghendaki Kesukaran Bagi Kalian Ini Mahabaiknya Allah Allah Adalah Zat Yang Mahabaik Yang Tidak Akan Membani Hambanya Di Luar Kemampuannya Kalau Memang Ada Orang Yang Sakit Sakitnya Itu Bisa Menjadikan Ia Lebih Berat Sakitnya Kalau Kondisinya Sedang Berpuasa Maka Boleh Tidak Berpuasa Ya Dan Yang Ketiga Adalah Bagi Orang Orang Yang Sedang Safar Ya Karena Ayatnya Kan Tadi Teman Teman Yang Ketika Bulan Ramadhan Misalnya Akan 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 Rencana Untuk Safar Maka Boleh Ya Boleh Berbuka Puasa Kalau Mau Puasa Boleh Boleh Kalau Kuat Boleh Kalau Tidak Kuat Tidak Apa-apa Berbuka Boleh Juga Dan Di Antara Yang Boleh Tidak Berpuasa Bagi Teman Teman Yang Saat Ini Kondisinya Pada Bulan Ramadhan Sedang Hamil Atau Menyusui Wah Masya Allah Jadi Ada Saya Pernah Jumpa Sama Seorang Wanita Di Yogyakarta Ini Kisah Nyata Masya Allah Masya Allah Sekarang Putra Putrinya Sudah Banyak Lebih Dari Sepuluh Masya Allah Beliau Pernah Bercerita Kepada Saya Saya Kondisinya Kalau Ketemu Bulan Ramadhan Kondisi Saya Dua Kalau Tidak Hamil Menyusui Terus Kalau Tidak Hamil Menyusui Kata Beliau Masya Bagaimana Maka Saya Katakan Antum Bagaimana Kondisinya Kalau Memang Antum Khawatir Anda Khawatir Dengan Janin Yang Ada Di Dalam Kandungan Atau Dengan Bayi Yang Disusui Maka Boleh Tidak Berpuasa Boleh Teman Teman Jadi Bagi Teman Teman Yang Saat Ini Sedang Hamil Atau Sedang Menyusui Jangan Dipaksa Untuk Puasa Karena Nanti Khawatir Bisa Membahayakan Janin Yang Membahayakan Bagi Anak Yang Sedang Menyusu Kepada Ibunya Jadi Boleh Teman Teman Untuk Berbuka Puasa Ya Baik Nah Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Pernah Mengatakan Apa kata Rasulullah Sallam Inna Allah Wadza Anil Musafir Shat Rasalah Wa Anil Hamil Awil Murdi' Assawm Awis Syam Allah Itu Menggugurkan Yang Menggugurkan Separuh Shalat Dari Musafir Maksudnya Adalah Para Musafir Mereka Diperbolehkan Untuk Mengkosor Shalatnya Dari Empat Jadi Dua Dan Juga Bagi Para Wanita Wanita Yang Sedang Hamil Wanita Wanita Yang Sedang Menyusui Maka Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Dan Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Memperbolehkan Untuk Mengkodok Di hari Yang Selanjutnya Ada Juga Yang Memperbolehkan Hanya Membayar Fidiyah Saja Wallahu Ta'ala Alam Baik Kemudian Siapa Di antara Yang Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Ya Akhwat Di antaranya Adalah Anak-anak Kecil Anak-anak Kita Sebenarnya Ya Akhwat Tidak Diwajibkan Bagi mereka Untuk Berpuasa Tapi Kalau Pengen Mereka Pengen Sendiri Tidak Boleh Dipaksa Kalau Memang Mereka Pengen Pengen Nyoba Untuk Berpuasa Maka Kita Perbolehkan Silahkan Ya Ibu Mbak Akhwat Ya Kita Itu Tidak Boleh Terlalu Ngegas Ya Kepada Anak-anak Yang memang Belum memiliki Kewajiban Syariat Kita Itu Banyak Di antara Kita Itu Yang Keras Terhadap Anak-anak Di Usia-usia Di bawah 7 tahun Untuk Menegakkan Salat Untuk Menegakkan Puasa Padahal Mereka Belum Wajib Usia-usia Di bawah 7 tahun Yang harus Kita Lakukan Adalah Kita Jelaskan Apa sih Keutamaan Puasa Kenapa Adek-adek Puasa Untuk Apa Itu Yang Seharusnya Kita Jelaskan Jangan Hanya Kita Memaksa Mereka Untuk Berpuasa Tanpa Mereka Tahu Kenapa Mereka Harus Berpuasa Karena Memang Ya Akhuat Banyak Di antara Anak-anak Itu Yang Digegas Oleh Orang Tuanya Untuk Menghafalkan Doa-doa Salat Ya Digegas Oleh Orang Tuanya Untuk Salat Tapi Mereka Tidak Paham Untuk Apa Mereka Salat Apa Keutamaan Dari Salat Itu Sendiri Dan Banyak Kejadian Kisah Anak-anak Yang Dibawa Usia-usia Balita Rajin Salat Rajin Puasa Ketika Waktunya Masanya Mereka Balik Mereka Tidak Mau Puasa Mereka Tidak Mau Salat Maka Tidak Boleh Menyalahkan Mereka 100% Mungkin Ada Pengasuhan Ya Metode Pengasuhan Kita Yang Salah Ya Diantaranya Itu Tadi Kita Terlalu Mengegas Kita Terlalu Memaksa Anak-anak Kita Untuk Berpuasa Untuk Salat Padahal Mereka Belum Waktunya Ini Ya Teman-teman Ya Allah Ini Benar-benar PR Untuk Kita Semuanya Ya Baik Nah Selanjutnya Ya Teman-teman Masya Allah Waktunya Kalau pukul 5 Satu menit Lagi Tidak Apa-apa Ya Diantara Yang Kita Akan Pelajari Bersama Adalah Pembatal Pembatal Puasa Ini kan Penting Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Tahu Bahwa Pembatal Puasa Ini ABCD Maka Jauhin Dari Yang Bisa Membatalkan Puasa Yang Pertama Apa Makan Dan Minum Dengan Disengaja Jadi Kalau Misalnya Kita Lagi Puasa Kita Paham Kita Tahu Hari Ini Satu Ramadan Tahu Saya Berpuasa Misalnya Tiba-tiba Dari Luar Panas Sampai Rumah Kita Lihat Ada Air Dingin Kita Paham Kita Lagi Puasa Tapi Hau Banget Saya Enggak Kuat Saya Mau Minum Segelas Misalnya Itu Batal Puasanya Beda Ketika Teman-teman Misalnya Warga Surabaya Karena Panitianya Dari Surabaya Surabaya Kalau Pas Musim Panas Panas Luar Biasa Semoga Allah Menguatkan Warga Surabaya Semoga Sabarnya Kalian Ditulis Pahal Allah Kalau Misalnya Pas Ramadon Musim Panas Warga Surabaya Misalnya Kemudian Dari Luar Panas Sekali Sampai Rumah Itu Teman-teman Benar-benar Lupa Kalau Lagi Puasa Ada Air Dingin Satu Gelas Diminum Habis Ada Sisa Makan Sahur Dihabiskan Kenyang Baru Kemudian Keinget Allah Ingatkan Lagi Puasa Tapi Keadanya Sudah Kenyang Sudah Enggak Haus Lanjutkan Puasanya Berarti Itu Rizki Dari Allah Jangan Batalkan Karena Memang Benar-benar Lupa Dan Allah Itu Mengetahui Kondisi Hambanya Mana Yang Benar-benar Lupa Mana Yang Pura-pura Lupa Baik Yang Kedua Ya Teman-teman Di antara Yang Membatalkan Puasa Selain Makan Dan Minum Dengan Disengaja Adalah Ketika Para Wanita Mendapati Dirinya Haid Atau Nipas Ini Juga Membatalkan Puasa Rasulullah S.A.W. Ketika Ditanya Oleh Para Sahabi Ya Rasulullah Bagaimana Dengan Kita Kaum Wanita Kalau Kita Mendapatkan Haid Di Bulan Ramadhan Ya Maka Kata Rasulullah Tidak Berpuasa Tapi Kalian Wajib Untuk Mengkodoknya Ya Baik Kemudian Yang Ketiga Adalah Melakukan Hubungan Biologis Antara Suami Istri Di Siang Bulan Ramadhan Dalam Kadaan Berpuasa Maka Ini Tidak Diperbolehkan Dan Ini Termasuk Yang Membatalkan Ibadah Puasa Itu Sendiri Jadi Hati-hati Bagi Teman-teman Yang Sudah Menikah Ditahan Dulu Ya Jangan Sampai Di Siang Bulan Ramadhan Kemudian Menyengajakan Untuk Berhubungan Biologis Baik Karena Ini Berat Teman-teman Ya Berat Kahfarohnya Rasulullah Sallallahu Ketika Ditanya Apa sih Kahfaroh Ya Penebus Bagi Orang-orang Yang Sengaja Melakukan Hubungan Biologis Antaranya Adalah Memerdekakan Budak Kalau Tidak Bisa Puasa Ramadhan Puasa Berturut-turut Dua Bulan Kalau Tidak Bisa Juga Memberikan Makan Kepada Pakir Miskin 60 Ya Ini Berat Lebih Baik Puasa Sebulan Daripada Puasa Dua Bulan Baik Kemudian Diantara Hal Yang Bisa Membatalkan Puasa Adalah Murtad Keluar Dari Agama Yang Mulia Ini Kita Bersyukur Kepada Allah Atas Agama Islam Ini Kita Bersyukur Kepada Allah Yang Telah Memberikan Kepada Kita Status Sebagai Seorang Muslimah Karena Hidayah Allah Itu Mahal Jadi Bagi Siapapun Dari Hamba Allah Yang Ketika Di Bulan Ramadan Murtad Berarti Otomatis Ibadah Puasanya Batal Ya Baik Kemudian Diantara Yang Bisa Membatalkan Puasa Ya Akhwat Diantaranya Adalah Muntah Dengan Disengaja Ya Beda Orang Muntah Dengan Disengaja Dengan Muntah Yang Tidak Disengaja Muntah Yang Dengan Disengaja Misalnya Apa Teman Teman Misalnya Memasukkan Jari Kemulut Ya Agar Keluar Ya Sesuatu Dari Dari Apa Dari Perutnya Dan Dia Mengeluarkan Muntah Maka Ini Juga Batal Dan Terakhir Yang Membatalkan Ibadah Puasa Ya Akhwat Adalah Ketika Adanya Cairan Infus Yang Masuk Ini Juga Membatalkan Puasa Jadi Kalau Teman Teman Misalnya Pas Bulan Ramadhan Misalnya Dalam Keadaan Sakit Di Infus Berarti Batal Puasanya Karena Infus Itu Sama Kedudukannya Seperti Pengganti Makanan Yang Masuk Dalam Tubuh Dan Ini Jumhurul Ulama Menyatakan Bahwa Infus Ini Membatalkan Ibadah Puasa Nah Ada Hal-hal Yang Diperbolehkan Yahwat Ini Penting Banget Sesuatu Yang Mungkin Terkadang Bagi Sebagian Orang Sepertinya Membatalkan Puasa Ternyata Tidak Diantaranya Apa Mak-mak Yang Pengen Mencicipi Makanan Yang Sudah Dimasak Maka Dia Boleh Tapi Dengan Syarat Makanan Tersebut Tidak Masuk Kekrongkongan Makanan Tersebut Dikeluarkan Kembali Jadi Diicip Oh Udah Bagus Rasanya Ya Itu Boleh Kemudian Bagi Teman-teman Yang Mungkin Pada Waktu Puasa Misalnya Disuntik Tapi Suntiknya Selain infus Maka Ini Juga Tidak Membatalkan Puasa Dan Diantara Hal Yang Tidak Membatalkan Puasa Diantaranya Adalah Menyeramkan Air Di atas Kepala Boleh Kalau Misalnya Teman-teman Pengen Mandi Ya Boleh Jadi Jangan Sampai Teman-teman Ketika Kita Puasa Kita Enggak Mandi Boleh Kita Boleh Mandi Boleh Kita Bersiwak Ya Boleh Tapi Diusahakan Jangan Sampai Tertelan Ya Pasta Giginya Diusahakan Jangan Sampai Tertelan Dan Teman-teman Sesuatu Yang Diperbolehkan Dan ini Tidak Membatalkan Ibadah Puasa Adalah Ketika Misalnya Teman-teman Kondisinya Misalnya Ya Misalnya Malam Hari Contoh Misalnya Sebelum Subuh Berhubungan Biologis Dengan Suami Dengan Pasangannya Kemudian Belum Mandi Ketika Waktu Subuh Sudah Masuk Mandinya Misalnya Ketika Setelah Adan Berkumandang Contoh Maka Ini Tidak Membatalkan Puasa Lanjutkan Puasanya Yang Pasti Tidak Melakukan Hubungan Badan Setelah Terdengar Suara Adan Subuh Baik Kemudian Diantara Hal Yang Diperbolehkan Dan Tidak Membatalkan Puasa Diperbolehkan Seorang Wanita Untuk Memakai Celak Mata Itu Boleh Atau Memakai Minyak Rambut Juga Boleh Memakai Wewangian Di depan Suaminya Itu Boleh Itu Sesuatu Yang Memang Diperbolehkan Teman-teman Dan Tidak Membatalkan Puasa Ada Subhanallah Alhamdulillah Allah Ingatkan Saya Ini Yang Penting Juga Teman-teman Sunnah Sunnah Ini Penting Juga Sunnah Sunnah Ketika Kita Berjumpa Dengan Ramadhan Apa Sunnah Sunnah Ini Teman-teman Gampangannya Sunnah 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 Kita Awalkan Kita Segerakan Ketika Masuk Waktu Untuk Berbuka Jadi PR Teman-teman Coba Kita Warga Indonesia Kalau Sudah Masuk Bulan Ramadhan Rata-rata Enggak Di Yogyakarta Saja Saya Kira Di Berbagai Belahan Kota Yang Ada Di Indonesia Itu Rata-rata Kalau Masuk Bulan Ramadhan Ada Banyak Pasar Kaget Ya Enggak Sore Hari Itu Ada Banyak Ibu-ibu Rame Penjual Pembelinya Ibu-ibu Dan Ketika Adhan Maghrib Berkumandang Masih Ada Pasar Pasar Kaget Padahal Seharusnya Kita Ketika Adhan Maghrib Berkumandang Kita Sudah Siap Siap Berbuka Depan Kita Sudah Ada Kurma Ya Beda Loh Teman Teman Orang Yang Memang Menyiapkan Diri Sebelum Berbuka Puasa Itu Setengah Jam Sebelum Berbuka Puasa Dia Duduk Ya Menyiapkan Diri Sudah Mandi Sudah Sholat Asar Sudah Dikir Petang Kemudian Duduk Berdoa Ya Dan Doanya Orang Berpuasa Itu Mustajab Ya Kemudian Ketika Adan Berkumandang Setelah Itu Kita Memasukkan Membatalkan Ibadah Puasa Dengan Kurma Baca Doa Jadi Adan Berkumandang Bismillah Kita Baca Doa Masukkan Sesuatu Yang Bisa Membatalkan Ibadah Puasa Disunahkan Kurma Teman Teman Kalau Tidak Punya Kurma Air Putih Jangan Kalau Tidak Punya Kurma Gorengan Apalagi Punya Kurma Tapi Didaulukan Gorengan Nah Itu Ini Ujian Berat Bagi Emak Emak Kalau Yang Mau Makan Gorengan Nanti Gorengannya Disembunikan Dulu Biarkan Penghuni Rumah Makanan Yang Pertama Masuk Kedalam Mulutnya Kurma Dulu Kalau Tidak Punya Air Putih Bukan Es Doger Bukan Es Cendol Sepakat Bismillah Kita Jadikan Bulan Ramadan Kali Ini Menjadi Ramadan Terbaik Apa Perjuangannya Perjuangannya Adalah Kita Masukkan Pertama Kali Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Adalah Kurma Dan Kita Segerakan Untuk Berbuka Puasa Baik Kemudian Yang Kedua Adalah Usahakan Untuk Sahur Ya Akhwat Ya Karena Dalam Sahur Itu Ada Barakah Rasulullah Sallallam Pernah Bersabda Tasharru Fa Inna Fissahuri Barakah Makan Sahur Kalian Karena Sesungguhnya Di dalam Makan Sahur Itu Terdapat Keberkahan Allahu Akbar Jadi Kita Tidak Tau Kita Itu Berharap Pengen Dapat Barakah Dari Allah Apa Barakah Itu Mendapatkan Kebaikan Bertambahnya Kebaikan Di antara Cara Untuk Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Adalah Makan Sahur Dan Makan Sahur Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Dengan Kurma Apa Kata Rasulullah Sallam Sebaik Makanan Sahur Seorang Mumin Adalah Kurma Jadi Bagi Teman Teman Yang Hari Ini Belum Punya Kurma Yuk Nabung Bismillah Niatkan Untuk Membeli Kurma Kapan Kita Makan Kurmanya Untuk Sahur Dan Untuk Berbuka Puasa Baik Kemudian Ada Di antara Sunnah Untuk Bulan Ramadan Adalah Disunahkan Untuk Salat Tarawih Salat Tarawih Disini Adalah Salat Malam Yang Ada Pada Bulan Ramadan Karena Rasulullah Sallallahu Bersabda Man Qom Ramadana Imanan Wah Tisaban Barang Siapa Yang Menunaikan Qiyam Layil Atau Salat Tarawih Di Bulan Ramadhan Didasari Dengan Iman Keimanan Wah Tisaban Dan Mengharapkan Pahala Dari Allah Apa Bonus Yang Allah Berikan Dosa Dosanya Akan Allah Hapus Yang Telah Kita Lakukan Allah Hapus Ya Masya Allah Allah Delight Dan Kita Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Keadaan Dosa Dosa Kita Sudah Diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kemudian Teman-teman Yang Saya Cinta Akan Allah Kemarin Di Joglo Satu Ya Alhamdulillah Atas Izin Allah Bifadlillahi Ta'ala Diadakan Ini Diadakan Daksos Da'wah Sosial Bagi Warga Sekitar Joglo Satu Dan Diantara Acaranya Itu Ada Kajian Kemarin Saya Mengisi Ada Ibu-ibu Bertanya Ini Saya Izin Sampaikan Ini Mungkin Pertanyaan Dari Ibu Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Jadi kemarin Walillahilham Ya Dari Pagi Sampai Menjelang Siang Itu Alhamdulillah Warga Sekitar Sekolah Alam Tafiz Unggulan Datang Ya Masya Allah Mereka Semangat Sekali Datang Mendengarkan Pengajian Kemudian Periksa Kesehatan Setelah Itu Mereka Pulang Dengan Membawa Sembako Walillahilham Ini Semuanya Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dari Pertanyaan Ibu Yang Kemarin Yang bertanya Ketika Di pengajian Ada yang bertanya Begini Ustazah Bagaimana Kalau kita Sholat Tarawih Bersama Imam Di masjid Apakah Kita pulang Duluan Sebelum Witir Sholat Witir Atau Kita Sholat Witir Bersama Imam Nah Ini kan Problem Banyak Yang Ditanyakan Saya masih ingat Setahun Yang lalu Ketika Saya membuka Kajian Ada juga Ibu-ibu Yang bertanya Begini Sama Ya Persis Nah Saya katakan Ya akhwat Bahwa Kalau teman-teman Sholat Tarawihnya Di masjid Bersama Imam Maka Tuntaskan Sholat Witir Bersama Imam Biar Kita dapat Keutamaan Dituliskan Semalam Suntuk Bagaikan Kita itu Sholat Semalam Suntuk Rasulullah Sallam Pernah Beliau Bersabda Barang siapa Yang sholat Bersama Imam Kemudian Dia Sholat Sampai Sempurna Berarti Sampai Sholat Witirnya Juga Ikutan Maka Ditulis Di hadapan Allah Suntuk Allahuakbar Ini pahala yang Besar Jadi bagi Ibu-ibu Yang dia Sholat Di masjid Jangan tinggalkan Sholat Witir Bersama Imam Tapi bagaimana Ustazah Kalau kita bangun Tengah malam Kita pengen Sholat Sholat Lagi Tidak apa-apa Tapi Jangan Witir Untuk Kedua Kali Karena Satu Malam Itu Hanya Ada Satu Witir Kalau Memang Sudah Sholat Witir Bersama Imam Di masjid Jangan Sholat Witir Lagi Nah Bagi Teman-teman Yang Sholat Di rumah Sholat Tarawihnya Di rumah Maka Teman-teman Bisa Mengakhirkan Witir Nanti Di Pertengahan Malam Teman-teman Misalnya Sholat Terus Teman-teman Mau Niat Tengah Malam Bangun Lagi Sholat Witir Nanti Diakhirkan Begitu Ya Teman-teman Jadi Insyaallah Semoga Bisa Menambah Bawasan Kita Bagaimana Kita Menghadapi Bulan Ramadhan Yang Mulia Ini Yang Insyaallah Sebentar Lagi Kita Akan Berjumpa Dengannya Perkuat Doa Perkuat Fisik Kita Berbanyak Minta Pertolongan Kepada Allah Alhamdulillah Selesai Kajian Untuk Menyebut Bulan Ramadhan Atas Izin Allah Saya Ucapkan Kepada Segenap Tim Kajian Ya Barakallahu Fikunna Jami'an Ja'alallahu Hadal Amal Sari Fimizani Hassanat Semoga Allah Azza Wajalah Jadikan Amal Sari Ini Sebagai Pemberat Timbangan Ya Kalian Di Hari Kiamat Nanti Semoga Allah Menyampaikan Kita Pada Bulan Ramadhan Dan Kesempurnaan Hanya Milik Allah S.W.T Kalau Ada Sesuatu Yang Salah Datangnya Dari Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Aku Luka Lihada Wastagfirullah Di Walakun Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah